Seperti ini teman-teman, kiri, kanan, jalan. Ini ada penampakan pocong. Ini Rorokidul dan ini... Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kita sudah disambut dengan penampakan beberapa pocong yang menyambut kita ya. Seperti ini teman-teman. Kiri, kanan, jalan atau pintu masuk yang akan kita lalui. Ini ada penampakan pocong teman-teman. Seperti ini. Sangat mengerikan. Apalagi kalau malam hari ya, eksploror tempat ini sendirian pasti akan terasa banget ini. Keringnya. Pocong-pocongnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah pintu masuk menuju ke lokasi di mana terdapat tempat yang lebih menyeramkan dari tempat ini, teman-teman. Coba nyenangkan. Di pocong-pocong ini, mengeluarkan darah dari mukanya mungkin korban pencelakaan atau korban. Apa yang jelas tempat ini sangat terkenal dengan Museum Sandet. Kita eksploror lebih dekat lagi. Dan di jelasan ini sangat unik sekali, teman-teman. Jelasanannya juga sangat mendukung sekali untuk kita review ya di sana. Di sebelah kanan ini, teman-teman. Banyak juga ini ya. Unik ya. Patung-patung tuyul. Nah, seperti ini. Itu banyak sekali patung-patung tuyulnya ya. Nah, ini ada penampakan juga, teman-teman. Seperti ini. Sangat mengerikan loh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya sendirian ini, teman-teman. Kita masuk ya. Kita turun. Di dalam sana sudah kelihatan itu. Itu banyak sekali, teman-teman. Pocong-pocong dan kuntilanak di sana. Ini juga banyak juga boneka-boneka yang sampai ke sana ya. Di baris. Sampai ke lembah sana mungkin. Memang beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Di sini aura mistisnya memang di konsep sedemikian rupa. Di konsep sedemikian rupa. Sebistis mungkin ya. Jadi ini anak-anak kecil. Boneka-boneka anak kecil ini digantung seperti ini, teman-teman. Di sana juga banyak sekali bergelantungan. Nah, konsepnya memang luar biasa ini. Dan banyak sekali ya pesan-pesan di sini. Nah, di situ tertulis, Pak Zazum. Berbaiki sholat. Berbanyak sholawat. Jadi memang di konsep seperti ini. Jadi ini seolah mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita itu nantinya akan seperti mereka ini. Mungkin seperti itu ya, konsepnya. Karena banyak kali kain-kain putih. Dan kain hitam yang sengaja di mata berserahkan. Makin menambah suasana sore hari ini. Semakin apa ya. Sayangnya tidak bisa diekspor malam hari, teman-teman. Di sini banyak sekali. Berserahkan ya. Dan seperti Dracula. Ngeri banget ini. Coba kita masuk di dalam sana banyak sekali. Unik. Untuk kita review. Nah, di sini ya. Berapa. Apa ini kalau. Menurut. Itu ya. Kalau pocong sih. Bukan ini teman-teman. Makhluk apa itulah. Di sini juga ada kepala. Kepala menjangan. Coba kita mendekat dulu ya. Ini asli ini teman-teman. Ini asli ini kepala rusak ini. Cuma. Apa ya. Ini. Kulitnya asli. Kandungnya juga asli. Oh. Seperti ini. Mengerikan tuh. Kita masuk ya. Kita review dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Wa'alaibadillahi sholihim. Menjadi saya ya. Hari ini. Sendirian. Saya. Soan. Dan. Di sini terdapat. Dua. Patung ya. Patung. Nyilor Kidul. Dan ini. Kuntilanak yang sedang. Hamil. Teman-teman. Dan ada anaknya. Di bawahnya. Kita coba review. Geser ke sebelah kiri. Teman-teman. Di sini banyak pusaka-pusaka. Tombak. Dan apa ini ya. Banyak sekali. Kita dapati di sini ya. Dan berbagai patung. Juga ditaruh di tempat ini. Semakin menambah. Aura mistis. Dan aura sakralnya. Tempat ini teman-teman. Itu ada banyak sekali keris-keris. Nah. Dan itu ada tengkora ya teman-teman. Nah. Nah. Tengkora. Nah. Seperti ini. Ada yang semar. Juga. Ini yang dinamakan. Kursi goyang. Di kursi ini bisa bergoyang-goyang. Seperti ini. Nah. Insya Allah. Benar-benar mengingatkan. Dan. Kita. Ini ya. Sebenarnya. Hidup berdampingan dengan. Makhluk-makhluk seperti ini loh teman-teman. Di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Nah. Di sini ya teman-teman. Nah. Seperti kelelawar. Entah ini dari mana koleksi. Patung-patung yang unik ini sampai sebanyak ini ya. Kumpulkannya dari mana. Tapi yang jelas ini sangat luar biasa sekali lah. Sangat luar biasa sekali. Dan tidak hanya di sini. Di bawah. Dari. Ini ya. Museum yang pertama. Kita juga. Bisa review. Ada lagi tempat yang unik. Di bawah dari lokasi ini. Sangat keren ya. Di pohon-pohon itu memang sengaja ditaruhi. Boneka-boneka seperti ini ya. Nah. Coba kita. Coba kita geser ke bawah. Nah. Setelah ini. Keren. Keren. Nah. Ini teman-teman. Ada sebuah gupu kecil ya di sini. Dan di situ ya teman-teman. Ini banyak sekali. Sosok-sosok bayi. Ya. Mungkinkah ini suatu lambang. Bahwa ini korban-korban dari sandet. Arwah dari korban sandet gitu ya. Maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum. 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 Jadi. Bayi-bayi yang ada di sini ya teman-teman. Mungkinkah ini lambang dari para korban orang tua yang apa ya. Mengabursi anaknya gitu ya. Mungkin diaplikasikan di tempat ini seperti ini. Nah. Ini juga ada pocong teman-teman. Yang menjaga tempat ini ya. Nah. Pocong. Yang di dalam sana tidak. Nah. Bismillahirrahim. Ini sahabat senter. Saya ambil senter ya. Saya ambil senter. Ini sangat menarik sekali nih. Ini adalah sosok kuntilanak ya teman-teman ya. Sosok kuntilanak yang ternyata. Nah ini wajahnya. Ini sedang hamil. Kuntilanak ini sedang mengandung. Apakah memang seperti ini ya wajah atau menampakkan kuntilanak yang jelas di sini. Banyak ribuan ya boneka-buneka yang sengaja memang digantung seperti ini loh. Seperti ini teman-teman. Keliling dari tempat ini. Ini sangat keren kan. Dari mana ini dapet boneka sepanjang ini. Ini jelas keren sekali ya teman-teman. Sangat keren sekali dan sangat. Apa namanya. Ya lumayan lah untuk wisata apa ya namanya uji nyali ya namanya. Uji adrenalin atau uji nyali ya. Sebagai pengingat bahwa kita ini benar-benar diberjaringan dengan mereka gitu. Nah ini banyak sekali juga dikeletakkan seperti ini. Dan itu yang dengan suasana alamnya ya. Di sana itu hutan. Di sana itu sudah hutan teman-teman. Dan ini hutan bambu. Dan ini gak bisa membayangin. Jika di sini itu malam hari sendiri. Kemudian banyak sekali dikain-kain potong di area lokasi ini. Nah pencetus dari tempat ini ya. Ini adalah deonya yaitu Bapak Ujang Pustomi ya. Ini orang memilih ademukan antgalau. Yang lokasinya juga dekat dari lokasi ini ya teman-teman. Dari area ini. Keren ya teman-teman ya. Oke teman-teman jadi mungkin ini saja dulu ya. Review yang mampu kita sajikan. Di sebuah desa yang bernama Desa Sirancang. Jamatan Mudu ya. Kabupaten Jerbon, Jawa Barat. Yaitu sebuah museum yang lebih viral dan lebih terkenal dengan nama Museum Sakit. Mudah-mudahan dalam video kali ini bisa menambah wawasan kita. Pengetahuan kita betapa uniknya ya. Anak Jawa ini yang tentunya masih banyak menyimpan misteri dan teka-tegi. Yang tentunya sangat unik untuk kita review seperti ini ya. Mohon bapak apabila ada kesalahan. Saya rasa sebagai manusia biasa tentunya. Jangan lupa ada kesalahan. Jangan lupa untuk masa kiri. Nilai Tafukal Lidaya wa Dita Balinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!